Siska, kamu dengerin saya baik-baik ya? Saya nggak mau tahu, pokoknya itu cerpen harus cepat selesai supaya bisa segera dirilis Kamu ini bagaimana sih? Tidak bertanggung jawab sama sekali jadi orang Iya pak, saya tahu, tapi menyelesaikan cerpen dengan hasil yang bagus itu tidak gampang Berikan saya waktu satu minggu lagi ya Baik, saya akan berikan kamu waktu satu minggu, jika belum selesai juga, kamu saya pecat Iya ya pak, saya akan menyelesaikannya dengan hasil yang bagus dalam waktu satu minggu Terima kasih ya pak Sepertinya aku harus mencari tempat yang bagus agar aku bisa mendapatkan imajinasi Hah, sepertinya tempat ini sangat menarik, aku akan berangkat besok pagi Terima kasih telah menonton! 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 Wah, udara disini sangat sejuk dan sangat tenang Berbeda sekali dengan di kota Sepertinya aku bisa menyelesaikan ceritaanku dengan cepat disini Hai Maaf ya, aku ngagetin kamu Kamu lagi liburan ya? Iya nih, soalnya tempatnya disini balik Bagus, tenang gitu Jadi aku bisa menyelesaikan cerpenku yang sempat tertunda itu Hah, cerpen? Jadi kamu seorang penulis? Hahaha, iya dong, aku seorang penulis Nama aku Siska Aku Putri, salam kenal Kamu lagi liburan juga? Enggak sih, kebetulan rumah aku di deket sini Kalau kamu ada apa-apa, panggil aku aja ya Oh iya, sini aku bantuin kamu beres-beres Wah, kamu baik banget Put, makasih ya Udah, gak usah sungkan Hahaha, iya iya Wah, gila Keren sih ini vilanya Oh iya, di belakang sana juga ada loh pemandian air panas Gimana kalau habis beres-beres kita berendam disana Supaya lebih hangat Ui, oke lah Ui, oke lah Iya, iya, bagus Put Senyum ya Hahaha, kamu ini lucu banget Siska, ini udah sore Aku pulang dulu ya Besok aku kesini lagi bantuin kamu Iya, iya Makasih ya Put Kamu hari ini udah banyak banget bantuin aku Oh iya, gimana Kalau besok kita makan siang bareng Kamu mau kan? Wih, mau dong Besok siang aku kesini ya Bye Hati-hati di jalan ya Hati-hati di jalan ya I've been laid back I don't wanna skip steps You know that So if you're with it Then say it I just need a little bit of patience You need me I know that you've been waiting Now my number twice Siska Siska Tolong Siska Bukain pintunya Siska Bantuin aku Aku dalam bahaya I see you're worried Don't gotta ask why Oh iya I don't wanna say it Now my number twice From the subject of the line I see you're worried Don't gotta ask why Bukain pintunya 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 katanya putri hari ini mau main kesini sambil makan siang bareng tapi udah sore begini dia belum dateng juga dia telponin telponnya gak aktif kenapa ya selamat menikmati wah kok gak ada siapa-siapa aku pikir putri tadi haa apa itu putri siapa disana apa dia yang membunuh putri dan sekarang dia ingin membunuhku aku harus segera menghubungi polisi lampunya padam tidak ada koneksi wifi bye bagaimana ini Sampai jumpa. Anda ini siapa ya? Ini saya datang ke sini karena ingin memeriksa listrik karena lampunya padam. Anda sendiri siapa? Oh begitu. Saya kakaknya putri. Dari kemarin adik saya itu belum pulang ke rumah. Terakhir dia bilang dia ingin main ke villa ini. Tapi sampai sekarang dia belum pulang juga. Tapi sepertinya di villa ini kosong. Tidak ada siapapun. Oh gitu ya. Coba saya telepon adik saya lagi. Siapa tahu kali ini handphonenya nyambung. Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Tidak ada siapapun. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton